Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya kembali lagi di channel youtube saya yaitu channel youtube nyaman kaji oke, di video tutorial saya kali ini saya akan menjelaskan cara mengatur komposisi warna untuk sebuah foto editan ya agar hasil foto yang di edit itu terlihat lebih realistis ya teman-teman oke, untuk bahan prakteknya sendiri disini saya menggunakan 2 buah foto yaitu modelnya serta background ini untuk poin pertama yang harus diperhatikan saat kita ingin edit sebuah 2 foto untuk dijadikan satu agar terlihat lebih realistis adalah angel foto yang akan kita gabungkan ya teman-teman jika kita lihat angel yang dari background ini ini fotonya kan sepertinya dari bawah ke atas begini ya teman-teman sedangkan modelnya juga dari bawah ke atas serta untuk pencahayanya sendiri kalau kita lihat untuk modelnya sendiri ini pencahanya sepertinya dari sini ya teman-teman dan untuk backgroundnya sendiri pencahanya sepertinya juga dari sini versinya agak lebih gelap oke, nanti akan saya jelaskan untuk langkah-langkahnya serta detail pengerjaannya agar foto yang dihasilkan itu terlihat lebih realistis ya teman-teman oke, sebelum saya lanjut video tutorial ini teman-teman kita memberi dulu ke channel youtube saya silahkan disini teman-teman semuanya tinggalkan kritikan sarannya yang sifatnya membangun agar kedepannya saya bisa membuat video-video tutorial yang lebih berkualitas lagi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video-video saya di youtube jangan lupa untuk like, komen, serta tekan tombol subscribe disini ya teman-teman tekan tombol subscribe agar pada saat saya upload video tutorial terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya baiklah teman-teman semuanya langsung saja kita mulai ya tutorialnya ya begini ini saya set dulu disini saya sudah mempunyai sebuah model yang sudah saya crop sebelumnya saya tidak akan menjelaskan bagaimana teknik cropping ini ya teman-teman karena di video tutorial saya sebelumnya sudah saya ajarkan secara menge-crop sebuah model seperti ini saya masukkan dulu untuk gambar backgroundnya disini saya punya background ini oke saya akan tarik untuk modelnya saya akan tarik kesini kita sudah mempunyai sebuah model serta mempunyai sebuah background saya akan tarik kesini nah seperti ini ya teman-teman kita berbesar sedikit agar menutupi semuanya ini ya kita berbesar sedikit sudah kita perhatikan dulu untuk bingkiran-bingkirannya ini ya teman-teman bingkiran-bingkirannya agak masih terlihat seleksi agak keburuk-buruan ya saya akan seleksi disini tekan tombol control pada keyboard klik disini saya akan pilih select modify terus contract kontraknya akan saya ikan menjadi 3 kita bisa lihat seleksinya ini nanti akan lebih masuk ke dalam klik ok nah seperti ini selanjutnya saya akan copy model ini ini ctrl-c ya tekan ctrl-c pada keyboard kita lihat jika kita tutup ini kita lihat perhatikan ya warna birunya agak hilang ya teman-teman nah kita hapus tarik kesini ini kita namakan ini model selanjutnya kita akan membalik untuk gambar ini ya teman-teman ini kan pencahannya dari sini ya yang terang sini seharusnya ini dibalik kesini ya tekan ctrl-c pada keyboard kita namakan ini mungkin ya di j aja ya saya akan balik ini klik edit transform klik selanjutnya selanjutnya kita akan menyatukan untuk gelat terangnya gelat terang dari model ini agar terlihat lebih menyatu dengan background ini ya teman-teman klik disini saya pilih yang namanya yaitu curve oke agar curve ini hanya berpengaruh pada model ini kita akan jadikan curve ini clipping max tekan alt pada keyboard sampai muncul tanda seperti ini ya teman-teman tekan tombol alt pada keyboard sampai muncul tanda panah ke bawah seperti ini lalu klik disini nah jadi nanti yang berpengaruh itu hanya pada model ini saja ya teman-teman kita bisa mainkan sedikit yang ke atas kita lihat perubahannya teman-teman kita lihat perubahannya rumput rumputnya terlihat lebih menyatu dengan rumput yang ini kita ubah banding modenya ini dari normal ke luminosity selanjutnya kita akan copy untuk background ini agar warna model ini warna model ini terlihat lebih menyatu dengan backgroundnya kita copy dari background ini tekan ctrl j pada keyboard kita namakan ini yaitu warna kita akan gunakan ini untuk mewarnai dari objek ini kita tarik ke atas kita akan ngeblur kita akan blur untuk background warna ini kita akan filter blur version blur kita akan full kan seperti ini lalu pilih oke kita tunggu nah jika sudah kita akan ubah blending mode dari warna ini menjadi color agar background warna yang sudah di blur ini hanya berpengaruh pada model kita akan jadikan clipping max lagi ya teman-teman tekan tombol alt pada keyboard tekan tombol alt pada keyboard klik di sini sampai muncul tanda panah seperti ini nah kita akan turunkan opacity nya kita lihat perubahannya ya kita lihat kita turunkan lagi terlihat lebih realistis ya teman-teman agar terlihat lebih menyatu lagi kita akan kita akan atur warna secara keseluruhan dari foto ini disini disini saya menggunakan yang namanya yaitu color lookup nah kita bisa pilih disininya kita bisa pilih terkenaan saya pilih grips 1 nah seperti ini oke terlihat lebih hanya apa ya teman-teman ini yang sudah saya edit tadi nah terlihat begini ya teman-teman seperti ini oke baiklah teman-teman semuanya demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih selamat menikmati